Halo guys, welcome back to my channel di Iren Kitchen di video kali ini saya mau mengajak teman-teman semua untuk membuat salah satu bahan makanan yang super receh tapi rasanya enak banget, so simak videonya sampai selesai ya guys pertama-tama cuci bersih timun dan potong tipis, tapi jangan terlalu tipis ya guys, karena akan hancur pada saat diolah ini kita potong dengan ukuran seperti ini ya guys, kita potong sampai selesai by the way, ini saya pakai satu buah timun saja, tapi kalau teman-teman ingin masak untuk sekeluarga mixware dibanyakin timun, takutnya nggak kebagian ya teman-teman ini sudah selesai jadi kita masukkan ke dalam mangkuk kita mau lunain timunnya jadi kita tambahkan garam, tapi dikira-kira ya nanti terlalu asin lalu kita remes-remes sampai loyo atau lemes ya kemudian kita diamkan selama 5-7 menit sementara kita menunggu siapkan bumbunya karena temanya receh, jadi bumbunya juga nggak terlalu ribet jadi ini disini saya iris dadu kecil cabai merah boleh tambahin cabai rawit kalau teman-teman suka pedas ya karena saya nggak begitu suka pedas, jadi saya pakai cabai yang besar selanjutnya iris bawang putih ini saya iris tipis-tipis saja tapi boleh dicintang, terserah teman-teman ya kemudian ambil daun bawang dan potong kecil-kecil juga ini kita pakai yang bagian putih saja ya teman-teman daun bawangnya saya pakai secukupnya lalu kita sisihkan selanjutnya ambil timun dan kelihatan sudah ada air yang keluar dan airnya banyak juga ya teman-teman lalu kita buang dan kita cuci bersih ini saya cuci pakai air kran karena nanti dimasak juga timunnya harus diperas benar-benar kering ya teman-teman supaya nggak ada air pada saat diolah panaskan 3 sendok makan minyak ke dalam wajan kalau minyaknya sudah panas masukkan cincangan daging ayam boleh pakai daging sapi kalau teman-teman mau lalu ini kita tumis sampai berubah warna kemudian masukkan irisan bawang putih cabai dan daun bawang lalu kita tumis sampai harum kalau sudah matang bumbunya kita masukkan potongan timun lalu kita seasoning dengan saus tiram lada putih, kecap, asin dan boleh tambahkan kalau jamur ya atau penyedap rasa lainnya lalu aduk dan campur sampai merata masak lagi sekitar 2-4 menit lalu kita matikan apinya kemudian sendok dipiring dan hidangkan selagi masih panas dengan nasi ini dia menu receh ala Iran Kitchen semoga resep ini bermanfaat ya teman-teman so thank you for watching and I will see you on my next video bye